Intro Halo guys, welcome back with 2KicksGaming Indonesian Channel Alright guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Build, Status, Skill maupun Talent daripada Job Warlock Nah sebelum itu, gue mau terima kasih dulu nih guys sama Dre Yaitu temen gue yang udah minjemin cara warlocknya buat direview Karena menurut gue cara warlocknya dia ini gila banget guys, bener-bener gila banget Dari segi DPS itu bisa nyaingin swordman gue, walaupun ya bisa dibilang swordman gue kaleng-kaleng ya Cuman DPSnya itu bisa nyimbangin dan healnya pun juga sakit Nah penasaran gak? Kalau penasaran, langsung guys kita bahas dari Job Warlock yang satu ini Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe to This Game Indonesia dan nyalakan notifikasi loncengnya guys Agar kalian tau video-video yang di upload di channel ini Sub indo by broth3rmax Mau liburan ke Bali, tapi dengan budget yang sangat minimum? Ya let's make a move with Gold Star Tour and Travel Oke guys, langsung aja kita bahas mulai dari statusnya terlebih dahulu Ada yang lewat gitu Oke, nah ini Job Warlock guys namanya Dre Dia tuh udah level 65 ya Disini ratingnya tuh 207.400an guys ya Ini kalau kita lihat guys disini Dia itu life-nya itu sampai 314.000 dengan hape recovery-nya 2300 Nah disini tuh attack-nya lumayan gede guys menurut gue sebagai seorang Warlock Dimana dia bisa sampai ke 15.000 Swordman gue aja tuh sekitaran 18.000 kalau gak salah ya Dan dia attack-nya bisa sampai 15.000 Dengan ya less pender lah ya bisa dibilang ya Nah disini juga dia mainnya itu disini ada haste guys Dia haste-nya main sampai 7% disini untuk statusnya Lalu ada penetrate-nya juga nih yang bisa di-highlight Hampir 10% ya Terus disini dia main crit-nya guys Gila 45% Ini critical rate-nya gila banget guys 45% loh Punya gue aja cuma 33% apa Swordman-nya ya Dia Warlock-nya bisa sampai 45% ya Crit trauma-nya atau crit damage-nya itu sampai 164% Ditambah disini dia itu main yang namanya Energy Redudge Disini Energy Redudge-nya hampir 10% Karena 3 skill milik Warlock itu kan lumayan Dia menggunakan Energy ya Jadi disini dia main Energy Redudge hampir 10% disini Lalu dia main CD Speed juga 5% Nah itu kurang lebih dari statusnya ya guys ya Selanjutnya kita akan ngebahas dari core yang digunakan oleh Warlock mirip Dre ini guys Dimana dia disini kalau kalian lihat yang di weapon-nya Atribut yang dia gunakan rata-rata adalah attack, crit trauma, haze Kenapa dia pake haze? Haze itu lumayan guys Untuk meningkatkan attack speed maupun casting speed Makanya disini dia haze-nya juga dimainin Crit-nya dia mainin juga Dan lalu ada Energy Redudge Disini untuk grab-nya dia main haze Jadi speed up, Energy Redudge Crit, penetrate Terus di glove-nya dia main physical death, magical death Lalu ada life, ada Energy Redudge lagi Lalu disini dia main yang namanya critical Critical-nya 341 ya Ini gold nih, pasti kuning ini guys ya Ini attack-nya 168, penetrate, 261 dan haze Lalu yang di aksesorisnya dia juga main crit, attack, haze, penetrate, hit Nah ini mungkin hit-nya bisa diganti ya Dia cuma belum dapet penggantinya kali ini ya Nah terus disini ada crit, attack, penetrate, haze Kurang lebih kayak gitu ya guys untuk build-nya Disini ada HP recovery, physical death, magical death, Energy Redudge lagi Ya life, akurasi Nah ini akurasi juga bisa diganti sih Nah untuk shoes-nya dia menggunakan magic death, physical death, Energy Redudge, HP recovery, dodge dan life Nah untuk seorang warlock pun menurut gue juga bagus kalau di build agak keras dikit ya Seperti main physical death atau magical death Kenapa? Karena ketika kalian suka bermain PvP Kalian pasti akan diincer Nah disitulah fungsi kalian meningkatkan atribut yang namanya physical death maupun magical death Agar kalian juga agak keras gitu Kalau kalian gak main sama sekali itu bakal empuk banget Dan pasti kalian bakal instant death Makanya kurang lebih kalian main juga yang namanya physical death dan magical death kalau bisa Nah untuk skill yang biasa dia gunain itu dia menggunakan skill yang namanya dragon braid guys Disini dragon braid itu kayak summon fire dragon gitu guys Dia bakal area lurus gitu Dia ini didapet core-nya dari world boss level 50 Yang lawan naga merah Nah disini tuh damage-nya bisa sampai 700% Makanya dia ngambil yang ini Karena disini build-nya tuh hybrid guys Jadi semi-DPS, semi-healer Ya karena heal-nya udah gede juga dan DPS-nya udah gede Makanya dibuatlah hybrid sama dia Nah makanya dia ngambil skill yang satu ini nih Core dari core yang satu ini Ini penting banget sih kalau kalian mau bener-bener main damage Dan punya skill special effect-nya tuh damage-nya gede gitu Nah ini cuma dari yang world boss level 50 yang lawan naga merah Nah untuk gem-nya dia disini Untuk memaksimalkan gem Nah ini dia udah bener banget ya Yang gem punya gue tuh ternyata ada yang salah dan harus dirombak Nah dimana dia untuk weapon-nya dia main full star stone Kenapa dia ngambil crit-nya guys Kayak disini ya Dia ngambil crit-nya Terus untuk yang bajunya dia main full di turquoise Turquoise itu yang physical death Ya terus yang glove-nya dia main mix disini Ada yang cheddar stone untuk magic death Lalu ada yang turquoise juga untuk physical death-nya Untuk ring dia main full star stone semua Jadi dia bener-bener meningkatin attack dan crit Untuk ACC dia ngambil yang ada block penetrate Ya disini Kalau yang bisa liat sendiri Untuk knacklenya dia full life Bloodstun pakenya Nah untuk waist-nya dia mix juga Ada yang magical death sama life Lalu untuk shoes-nya dia full attack menggunakan ruby Ya rata-rata levelnya udah kalian liat sendiri 7, 6, lalu ada 5 Dikit juga ya saya limanya 4 Nah kurang lebih kayak begitu untuk gemnya Ini sakit banget Pantesan sakit banget ya Untuk job warlocknya dia loh ini Bener-bener gila statusnya Mantep banget guys Nah untuk dari runenya kurang lebih dia udah level 45 guys Dengan attack-nya kurang lebih 1020 Life-nya 13500 Physical death-nya 195 Dengan magical death-nya 225 Nah ini kalau kita liat disini rune scale-nya udah level 4 guys Dimana si rune scale-nya ini tuh bisa ngerestore HP sampai 690% guys ya 690% attack to oneself at most 5 teammates nearby Oh ini lumayan nih guys ya Ngeheal-nya ini gede banget loh 690% loh guys Attack lagi ya dari attack At the same time receive 20% damage reduction Dan kita masih bisa dapet damage reduction lagi guys 20% dari ultinya nih Mba banget sih Ini wah ini lumayan sih warlock ya Dari damage-nya sakit Udah gitu juga heal-nya juga patent gitu ya Nah untuk skill-nya gue akan ngebahas dari plan satunya aja nih guys ya Karena dia ini udah di-build untuk full hybrid guys ya Untuk semi-DPS maupun semi-support Karena dia sayang banget guys Kalau warlock dilariin ke arah DPS banget itu sayang Dan dilariin ke arah support banget itu sayang Karena dia punya potensi untuk menjadi semi-DPS juga guys Atau semi-support juga Jadi di balenins aja gitu di-hybridin Dimana gue akan ngebahas dari skill satunya dulu guys Ini adalah torture Yaitu skill damage pertamanya dari warlock ya Disini lumayan banget guys Kalian bisa baca sendiri ya Disini ada 50% tambahan attack Ya ditambah 240 magic damage per second Dimana nanti dia bisa nge-life steal guys ya Darah lumayan banget 60% ya dari attack HP-nya Itu selama 0,5 detik Nah tapi durasinya itu sampai 10 detik Jadi kayak misalkan dia nge-healnya itu per 0,5 detik nih Misalkan dapet 3000 Nanti tunggu lagi 0,5 detik 3000 Nah sampai 10 detik Nah kurang lebih gitu dari skill yang torture-nya Kalau salah bisa langsung dikoreksi guys ya Karena gue buka pemain warlock ya Disini gue cuman ngebaca aja nih dari deskripsinya Nah kedua dari liveship zone-nya Nah liveship zone-nya ini lumayan guys Ini wajib banget dibawa Kenapa? Karena yang namanya energy Kalau kalian main tipe healer gitu Ya atau support itu Bener-bener boros banget Dan kalian pasti bakal nge-spam skill yang namanya energy itu Banget-banget dibutuhin ya Nah liveship zone ini lumayan Dia bisa nge-recovery energy kita guys Sebanyak 200 lain Dia bisa nge-dealing damage ke musuh Jadi ini skill wajib banget dibawa Yang kedua dari life conversion Nah ini adalah salah satu skill heal milik si warlock Dimana kalian bisa lihat sendiri Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya Untuk HP-nya tuh ya 130% attack off HP Ya kira-kira jarak dari targetnya itu 8 meter Ya dengan heal 75% attack plus 650 Off HP every second Ya for 5 second Nah jadi dia nge-healnya itu per 1 detik guys Jadi misalnya tadi 3000 nambah lagi nanti ketika 1 detik lagi 3000 sampai durasinya itu 5 detik Nah kurang lebih gitu dari skill yang ini Nah untuk vitality extension ya Ini adalah skill heal atau great heal Yang dimiliki oleh warlock guys ya Selain dari runenya tadi ya Nah disini tuh dia bisa nge-heal sampai 360% Attack plus 3250 off HP guys Jadi ini bener-bener instantly healing banget Jadi dia gak ada kayak healing per secondnya gitu Gak ada dia bener-bener langsung great heal gitu Langsung instant track of fairy Atau tersembuhin ya Atau gimana gitu ya Nah untuk talentnya dia main disini Yang pertama dia ngambil crit guys Ya disini dia ngambil crit Yang kedua dia ngambil quick chance Lalu yang ketiga dia ngambil whale Kalian bisa liat sendiri Life conversion healing efeknya ditambahin 20% Ya Lalu disini ngambil hostility Nah hostility ini lumayan banget guys Kalau kalian tadi mainnya semi DPS ya Nah untuk yang kelimanya dia ngambil apati Nah apati ini adalah life shift zone-nya itu Nanti dia berkemungkinan 100% Nah ini 100% ya guys Kemungkinan 100% untuk Apa ya Ngasih silent ke musuh Jadi musuh jadi kayak gak bisa nge-skill Gak bisa nge-buff atau di-buff Selama 2 detik Jadi ini lumayan banget Kalau kalian lari-larinya juga ke arah PvP Jadi ini gue bilang tadi udah hybrid banget Kalian mau main PvP enak Mau main PvE juga enak gitu ya Nah ini kita akan coba skill-nya guys ya Nah ini yang tadi gue bilang untuk skill 1-nya dia bakal nge-recovery HP kita Jadi guys ya Tuh kalian bisa liat sendiri Dia bakal nge-recovery per second Nah ketika kalian bermain Yang tadi gue bilang bermain job support Ya itu kan dia menggunakan energinya banyak banget nih guys Misalkan kita udah ngabisin energi Banyak banget kayak gini Nah itu skill 2-nya bisa berfungsi sebagai recovery energy guys Jadi lumayan banget nih Kalau kalian menggunakan skill 2 tadi yang gue bilang Ini bener-bener job udah gila banget sih gitu kan Energi recovery-nya gede dan life steal-nya juga Atau HP recovery-nya juga gede juga gitu ya Dan damage-nya juga sakit Nah ini yang tadi gue bilang skill 3-nya itu dia recovery gitu guys Nge-heal Tapi dia per second Itu dari skill 3-nya Untuk skill 4-nya dia itu greatly Atau dia instantly gitu guys Jadi kalau kita pencet langsung Nah 56.000 to gitu ya Karena dia bener-bener intan Gak pake healing per second Nah untuk yang ultimate-nya Nah tuh gila guys Kalian liat sendiri ya Yang ultimate-nya juga heal-nya gede banget Gila sih ini job dia udah gila banget nih job ya Ini kita bunuh dulu Nah tuh Kurang lebih kayak gitu guys Dari job warlock-nya ya Kalian udah liat sendiri skill-nya juga imba-imba Efeknya imba-imba Ditambah dia juga punya yang naga ini nih Nah kan gila Sakit banget guys Jadi tunggu apa lagi Jadikanlah warlock kalian duel hybrid Alright guys mungkin segitu aja Dari penjelasan Build status, talent, maupun skill Yang dimiliki oleh Warlock guys ya Sekali lagi terima kasih buat Dari yang udah menyembincar ini Dan bagi kalian yang memiliki Informasi lebih tentang warlock Ataupun misalnya tadi ada yang salah Dari penjelasan gue Kalian boleh tulis lagi di section comment guys Karena gue sendiri pun bukan Player warlock Gue hanya nge-share informasi Dan sharing informasi ke kalian Siapa tau kalian ada yang bingung Tentang job warlock Dan mungkin salah satunya Dengan build seperti ini Kalian cocok guys Untuk bermain warlock Nah kalau kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe See you next video Bye Uhuy Bye Sub indo by broth3rmax